Makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap matahari. Tanpa adanya matahari, bumi akan dingin dan gelap hingga manusia, tumbuhan, dan hewan tidak akan bisa bertahan hidup di muka bumi. Energi panas yang dipancarkan dari sinar matahari menghangatkan bumi sehingga makhluk hidup tidak merasa kedinginan. Sinar matahari juga mengandung vitamin D yang baik untuk makhluk hidup. Tapi, tahukah kamu kenapa matahari bisa menghasilkan panas dan kenapa matahari bisa menyala di ruangan hampa udara? Mari kita bahas! Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Matahari adalah bola gas panas yang sangat besar dan bercahaya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur meden magnet. Diameternya sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya sekitar 2 kali 1.030 kg, atau 330 ribu kali masa bumi. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bimasati, yang besarnya bahkan 10 kali planet terbesar tata surya, Jupiter. Matahari sebenarnya adalah sebuah bola gas raksasa yang tersusun dari zat bernama hidrogen. Gas-gas hidrogen dari semua arah akan berkumpul di satu tempat yang sama karena adanya tarikan gravitasi, sehingga terlihat seperti bola yang kita lihat sebagai matahari. Di saat yang sama, ketika tarikan gravitasi semakin kuat ke arah pusat gravitasi, di sana terjadi peningkatan temperatur dan tekanan. Saking kuatnya tekanan dan temperatur pada daerah pusat gravitasi itu, maka terjadilah sebuah reaksi yang disebut dengan reaksi fusi. Reaksi fusi ini membuat seluruh zat hidrogen menyatu dan berubah menjadi zat baru bernama helium. Proses reaksi fusi memberikan energi yang lebih besar daripada yang dibutuhkan, sehingga energi yang dihasilkan dari reaksi fusi ini pun lebih banyak. Reaksi fusi matahari hanya terjadi di wilayah sekitar 1 per 5 radiusnya, tapi dengan temperatur yang tinggi yaitu mencapai 15 juta derajat Celsius. Meskipun terjadi hanya di 1 per 5 radius matahari, proses fusi ini menjadi bahan bakar utama matahari. Itulah yang membuat matahari sangat panas, bahkan dapat dirasakan oleh semua makhluk di bumi. Nah, jika membahas tentang suhu, ada yang unik antara suhu matahari dengan ruang di sekelilingnya yaitu ruang angkasa. Berbeda dengan matahari, luar angkasa memiliki suhu yang jauh lebih rendah yaitu 270 Celsius. Hal ini menjadi perdebatan karena meski dekat dengan matahari, mengapa suhu luar angkasa tetap dingin? Luar angkasa tetap memiliki suhu yang dingin meski ada matahari yang sangat panas karena berkaitan pada cara perpindahan panas. Panas sebagai radiasi bergerak melalui kosmos, yaitu objek yang lebih panas bermigrasi ke objek yang lebih dingin dengan gelombang energi inframerah. Gelombang radiasi ini bertugas menyalurkan panasnya ke molekul lain yang dilalui. Itulah proses perpindahan panas dari matahari ke bumi. Namun dalam hal ini, radiasi hanya menyalurkan panasnya ke molekul atau partikel yang dilewatinya. Alhasil, molekul atau partikel yang tidak dilewati akan tetap dingin. Panas matahari bisa disalurkan melalui molekul, sedangkan luar angkasa disebut sebagai ruang hampa. Artinya, molekul gas di luar angkasa terlalu sedikit dan terlalu jauh untuk saling bertemu satu sama lain. Hal ini yang membuat matahari tidak bisa menyalurkan panasnya di luar angkasa dengan gelombang inframerah dan melalui proses kondisi tersebut. Hal ini serupa dengan konfisi, yaitu perpindahan panas melalui gravitasi. Seperti diketahui, luar angkasa tidak memiliki gravitasi dan itulah alasan luar angkasa tetap dingin. Nah gimana guys, menarikkah pembahasan kita kali ini? Semoga video ini menambah ilmu dan wawasan kita jika ada pertanyaan komen di kolom komentar ya. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.